Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swazi dan kali ini akan kita lihat permainan menarik dari Israel Abed Horowitz yang akan dipanggil IA Horowitz dalam sebuah permainan di New York tahun 1931. Dalam permainan kali ini Horowitz yang pegang putih menghadapi Alexander Kevich dan berhasil menemukan kombinasi yang menarik dalam posisi yang sekilas aman-aman saja dan melancarkan taktik indah dalam tujuh langkah ke depan. Bagaimana suasana seru dan ngeri di papan? Mari langsung kita simak bersama partainya. IA Horowitz mengawali permainan dengan kuda F3, sebuah pembukaan reti, sebuah pembukaan tipe haber modern yang diinisiasi oleh pecatur Cekoslovakia, Richard Reti. Dan Alexander Kevich menjawab dengan kuda F6. Setelah pion C4 terlihat tipe pembukaan Inggris di papan dan hitam merespon dengan pion B6 sebagai persiapan fiancito gajah ke B7. Pion D4, gajah B7, kuda C3, sebuah pengembangan kuda untuk memperkuat dominasi di pusat. Pion E6 sebagai persiapan langkah pion D5 untuk bertarung di pusat. Pion E3, dan setelah gajah B4, kita lihat permainan transpos atau berubah ke pembukaan Nimso India, lalu putih mengembangkan gajahnya ke petak strategis D3. Untuk memberi kesempatan Raja Rokade. Setelah hitam Rokade, putih pun juga Rokade. Pion D5, guna menciptakan ketergangan di pusat. Pion pukul pion D5, dan pion E pukul balik pion D5. Pion A3. Menambah penguasaan ruang di sayap menteri, serta untuk menekan gajah B4. Hingga posisi ini, semuanya masih langkah teks, dan banyak kita jumpai pada permainan level Green Master dengan elo rating di atas 2600. Seperti Nakamura, Kerjakin, dan Jantiman. Dan pada level Green Master, hitam mengamankan gajahnya ke D6. Agar tetap punya gajah sepasang, dan untuk menekan sayap Raja. Salah satu partai yang terkenal adalah antara Jantiman saat menghadapi Arthur Yusupov. Pada sebuah turnamen kandidat pada tahun 1992, yang mana setelah Jantiman yang pegang hitam melangkah, gajah D6, putih merespon dengan pion B4, dan permainan berlanjut dengan pion A6. Menteri B3, kuda BD7, pion A4, menteri E7, gajah A3, benteng FD8, benteng FE1, dan setelah kuda F8, putih melangkah, pion B5. Kuda menawarkan gajah petak gelapnya yang jelek, dengan gajah hitam yang lincah, dan permainan berakhir terus setelah langkah ke 49. Kembali, dan dalam permainan ini, hitam melangkah, gajah bukul kuda C3. Lalu putih membalas dengan pion bukul gajah C3. Kuda BD7, langkah yang logis. Karena kalau mengembangkan kuda ke C6, tentu akan mengurangi kelincahan gajah petak terang. Pion C4, menawarkan pertukaran pion agar lebih dominan di pusat. Lalu hitam menambah pasukan di pusat dengan pion C5. Gajah B2, benteng C8, sebuah pengembangan benteng ke lajur C yang berpotensi terbuka, dan benteng putih pun juga bergeser ke C1, untuk unjuk kekuatan di lajur C yang penting ini. Di sini, pion pukul pion D4, untuk membongkar lajur C layak dipertimbangkan, namun hitam lebih memilih pion A6, untuk menambah ruang di sayap menteri. Dan setelah hitam melangkah pion B5, untuk menangkan kuda putih di C4, kuda ini menghindar ke D6. Sekaligus melancarkan taktik garpuan terhadap benteng dan gajah B7. Lalu hitam menangani ini dengan benteng pukul benteng C1. Menteri pukul benteng C1. Dan setelah hitam mengamankan gajahnya yang potensial ke A8, kuda putih reposisi ke petak strategis F5. Untuk menekan sabraja, utamanya petak G7. Setelah hitam memusatkan kudanya ke D5, benteng putih bergeser ke E1. Sebuah langkah alami untuk mengontrol lajur pusat terbuka E yang penting. Kuda 7B6 Benteng E4 Sebuah rocklif, sehingga benteng ini bisa memanfaatkan baris 4. Agar lebih efisien dalam memberi tekanan sayap raja. Kedudukan kedua pemain sebenarnya bisa dibilang seimbang, Baik secara materi maupun posisi. Dimana putih berusaha menekan sayap raja dan hitam bermain di sayap menteri. Pada posisi ini, langkah menteri ke F6 Untuk memperkuat pertahanan sayap raja layak diambil. Namun hitam memilih langkah, benteng E8. Sebuah langkah yang tampaknya alami untuk menguasai lajur terbuka Dan berusaha menukar benteng putih yang efektif. Tapi ini sebenarnya adalah praharabah hitam. Dan putih menangkap kesempatan ini dengan baik. Dan sekarang silakan para pecinta catur Menebak langkah putih yang membuat pertahanan hitam meroboh Dan memaksanya menyerah. Karena ada potensi skagmat dalam 7 langkah ke depan. Oke, mari kita cocokan dengan langkah indah pecatur yang juga pengarang Sekaligus pemilik penerbitan majalah catur ini Yaitu Menteri G5 Sebuah pengorbanan menteri yang cantik dengan potensi skagmat Dan hitam pun menyerah Karena ancaman skagmat di depan mata Bagi yang ingin analisa lanjutan, bisa tetap di sini Kita lihat di sini ada ancaman menteri pukul peon G7 Skagmat Sementara bila menteri hitam pukul menteri G5 Maka benteng pukul benteng E8 Juga skagmat Maka untuk menyelamatkan rajanya Hitam perlu melangkah peon G6 Untuk menghilangkan kelemahan di petak G7 Namun putih tetap punya manuver yang bagus yaitu menteri H6 Untuk menjaga ancamannya di petak G7 dengan menteri Dan bila hitam menjaganya dengan peon pukul kuda F5 Putih tetap bisa menjaga tekanannya dengan benteng G4 skag Terus memanfaatkan petak lemah G7 Untuk melancarkan skagmat Dan tentu hitam perlu menghilangkan benteng G4 Dengan langkah peon pukul benteng G4 Dan kini giliran gajah putih beraksi disahap raja Dengan gajah pukul peon H7 skag Yang membuat raja putih tidak punya pilihan Dan terpaksa melangkah raja H8 Lalu gajah putih bisa terus melaksanakan manuvernya Untuk memperlemah baris akhir dan baris 7 Dengan gajah G6 skag Dan setelah tentu raja hitam tidak ada pilihan Maka harus melangkah raja G8 Dan kini tinggal menteri putih Melakukan aksinya di baris 7 yang penting Dengan menteri H7 skag Setelah raja F8 Maka skagmat yang indah muncul dengan Menteri pukul peon F7 Demikianlah para pecinta catur Permainan yang indah dari Israel Albert Orovich Saat menghadapi Kevich Alexander Yang diwarnai dengan kombinasi skagmat yang sangat indah Pada turnamen di New York tahun 1931 Seperti biasa Saya berharap video ini bisa bermanfaat Bagi para pecinta catur semuanya Dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!